Sungguh mengejutkan, PSSI siap dicacimaki jika pengganti Simon McManamy tak sesuai harapan Eits, tunggu dulu sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi Mari kita lanjut PSSI nantinya siap menjelaskan dan menerima semua kritikan serta cacian Jika nantinya pelatih pengganti Simon McManamy di Timnas Indonesia tak sesuai harapan dengan apa yang diinginkan masyarakat PSSI menegaskan bakal memilih yang terbaik seusai hasil presentasi Sebagai mana diketahui, sebagian besar masyarakat Indonesia menginginkan agar Louis Mila sebagai pengganti Simon McManamy Ini dikarenakan juru raci asal Spanyol tersebut memiliki tempat di hati masyarakat tanah air saat melatih Timnas Indonesia di SEA Games 2017 dan ASEAN Games 2018 Namun ada satu kandidat lainnya yaitu Sinta Yong yang merupakan juru raci asal Korea Selatan Untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengganti McManamy PSSI akan bertemu dengan kedua pelatih tersebut Nantinya Mila dan Tayong diminta mempresentasikan program yang tentunya untuk Timnas Indonesia Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Bisa Destria siap menjelaskan jika yang terpilih adalah Sinta Yong Jika nantinya memang Sinta Yong, Tisa yakin itu adalah hasil yang terbaik Dalam keterangan Ratu Tisa beberapa hari yang lalu, dia mengatakan Kami terangkan nanti untuk meyakinkan supporter kalau itu hasil terbaik Tisa melanjutkan tidak khawatir jika nantinya banyak kritikan hingga cacian kepada PSSI Wanita lulusan Akademi Viva itu menyebut kalau hal tersebut bagian dari dinamika sepak bola Di mana masyarakat mencintai PSSI Lebih lanjut, wanita yang akrab di Sapatisa itu menambahkan PSSI akan selalu menerima kritikan, cacian, makian, dan sumpah serapah Akan kita terima dengan senyuman dan kerja keras Karena ini dinamika sepak bola Ini tandanya banyak yang sayang sama PSSI Kalau tidak, mereka akan nunggu sampai mengemukakan pendapatnya Harus kami terima segala macam hal yang positif Demikianlah video dari kami Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya Terima kasih